Lins Langsung gerakan transisi nice dari Daulay Day Pejar Kita rubah Oke selamat datang kembali di career mode UFC Daulay Day episode 2 Dan terakhir di episode 1 Gue sempet menanyakan soal sponsor yang akan kita pakai Dan disini kita sudah mendapatkan sponsor baru Yaitu sponsor dari Gunstore ya Dan kemarin juga ada yang komen nyaranin pakai celana hijau army Ya ini gue turutin komennya dia dan gue kabulin Karena artinya dia nonton sampai akhir ya Jadi kita akan memakai celana atau trang warna hijau Tetapi gue merubah modelnya Disini kita pakai yang lebih ketat ya jatohnya ya Coba kita lihat dari jauh Nah ini dia Oke di belakang masih polos karena kita masih pakai 2 sponsor TN Ski dan Mamat Gunstore Oke mantap sudah di bagian celana dan juga sponsor Kita akan melanjutkan fight kita dan tentunya kita akan mengecek lawan kita selanjutnya Ya kita akan masuk ke schedule fight Atau mengecek lawan kita selanjutnya Dan tentunya kita akan disediakan beberapa lawan lagi Disini 5 lawan lagi disediakan ya Dengan ranking masing-masing dan tertinggi ada di ranking 22 Kayaknya gue tertantang untuk melawan fighter peringkat 22 ini yang bernama Diego Segurado Dan umurnya dia juga masih muda yaitu 25 tahun Sedangkan rekornya sangat bagus 13 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Jadi Daul Ede akan mengambil lawan atau menerima fight dari Diego Segurado ini ya Kita ambil atau menerima fightnya Oke dan disini kita masuk lagi ke salah satu pilihan di menu latihannya Yang bernama game plan Dan disini ada beberapa game plan listnya Ada aggressive, counter text, prowl and brawl Ya ini adalah game plan atau rencana yang akan kita pakai di saat fight kita nanti ya Dan di masing-masing game plan ini ada penjelasannya Seperti aggressive ini Di game plan detailsnya ada keterangan positif dan negatif Positifnya strength, speed, SSD atau SSO itu ya Gak tau lah Pokoknya ada positif dan negatifnya Tapi kalau secara garis besar gue ngerti sih Masing-masing dari game plan yang sudah tertulis di game plan list ini Jadi kayaknya gue bakal ngambil yang agresif Karena gue ingin berusaha menekan lawan Karena bisa dibilang fight kita selanjutnya Daul Ede bakal menjadi underdog ya Oke kita ambil game plan agresif Dan kita ngambil latihan lain Oke ternyata setelah gue milih agresif Langsung ini ya kita praktekkan ya Wih selananya keren bro Awas Nah gue gak tau nih Di game plan ini nanti berimpact ke apa Adakah yang meningkat Atributes kita Setelah ngambil game plan ini Atau komplit Menyelesaikan challenge di game plannya Uh high kick gagal Cleanse Defense Awas High kick Masuk Aparkan Hati-hati Oh Uh Masuk Cleanse Cleanse lagi Cleanse lagi ya Hey Awas Cover kepala Uh Terus 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 lutut Ayo Nice Come on Aduh high kick gagal Uh Masuk lagi Stand dia Uh nice Ayo Ayo kita habisin Nice Udah kita finish Dan gue gak tau apakah yang akan terupgrade Dari hal yang kita lakukan tadi Oh Ternyata game plan ini Memang harus diimplementasikan Ketika kita melakukan latihannya ya Dan kalau kita berhasil Seperti yang sekarang kita berhasil nih Jadi yang meningkat adalah Strength kita plus 12 Speed kita plus 12 Tetapi kekurangannya Cardio kita menurun 8 Footwork kita menurun 8 Oke apakah kita bisa mengambil latihan lain Di persiapan fight kali ini Fight preparation Ketika aku mulai ke cutscene lagi Ketika aku mulai kebanyakan Kita lihat dulu Keras ini sedikit Suara game sih Combat fitness Aku latihan 6 hari Setiap 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 hari Seperti yang aku beritahu Seperti yang aku beritahu Oke itu dia cutscene nya Oh dan ternyata Kalau kita udah ngambil game plan Kita gak bisa nih Ngambil training session ini Atau camp session ya Jadi mungkin next nya Kita ngambil yang dua ini aja deh Kayaknya lebih penting ke fighter kita Sekarang ya Kita bisa langsung masuk ke fight nya Yang kita lawan adalah Fighter peringkat 22 Dengan rekor kemenangan yang lumayan bagus ya 13 kemenangan Satu kali kekalahan Jadi mari kita masuk ke fight nya Fight pertama kita Bersama Daulay Day Di episode kali ini Oke ini dia fight nya Kedua fighter sudah bersiap Dan kita akan melihat Stats dari kedua fighter Dan tentunya ya Kita belum resmi masuk ke UFC Karena kita masih Berada di promotor Fighting Alliance Kita masih berusaha Untuk mendapatkan kontrak Dari UFC Dan let's go Ini dia fight pertama kita Dengan celana baru Warna hijau Jir keras banget Nice Jati Ayo Good Akanan yang bagus Sabar Nice hook Good Cleanse Oke langsung takedown Wah Untuk kita nge-blocking Ngeri banget Kasih strike Sabar Black kick Tekan lagi Jir Awas Penghuknya dia Keras banget Cleanse Langsung Gerakan transisi Nice Dari Daulay Day Kejar Kita rubah Ayo Good banget Dari posisi cleanse ya Kita nge-landed Submission Semoga bisa please Oh Yes Nice win Gila loh Dari posisi cleanse ya Kita rangkul dia Dan langsung kita Gapai Menggunakan kaki Simpulnya udah dalem banget Tadi gak bakal bisa keluar Situ Nice win Kemenangan yang sangat cepat Dengan teknik yang sangat epic Kita lihat replaynya Oh disini doang Replaynya Gak ditunjukin tadi ya Transisi kita dari posisi cleanse Langsung lompat loh Ngerangkul kepalanya dia Pakai kaki Wokil Langsung tap out Celana baru Membawa Keberuntungan nih Wokil banget sih tekniknya Nice Oh iya Gue lupa Ngasih sponsor di bajunya ya Mungkin nanti kita kasih juga Sponsor di bajunya Bisa sih Dengan sponsor yang Sekarang sudah kita dapat Yaitu Yang baru Yang Mamat Gunstore ya Dan Tiat Ski nanti Boleh kita kasih juga Oke kita mau kembali ke lobbynya Kemenangan yang bagus Dari Daulay Day Oke dan ini dia Hasil fight malam ini Ini adalah fight-fight yang lain Dimana yang mendapatkan Penghargaan Now Cut of the Night Adalah Fight antara Jason Murphy Melawan Matt Smith Yaitu Jason Murphy Yang mendapatkan Now Cut of the Night nya Dan fight of the Night Didapatkan oleh Fight antara Colin Mack Melawan Arnold Parker Dan tentunya Satu kejutan Kita mendapatkan Submission of the Night Tentunya kita pantas Mendapatkan penghargaan itu ya Karena tadi Keren banget Tekniknya Dari Cleanse Kita ngambil transisi Langsung ke palang lengan Dan kita ubah ke Triangle Chalk Nah penghargaan pertama Bersama Daulay Day Dan kita lihat Ada update ranking Dari ranking 24 Menjadi 23 Dan sekarang Rekor kita menjadi 3 kali kemenangan Tanpa terkalahkan ya Oke disini Kita sudah bisa Memakai atau Membuka fitur Dari Training Programs Dan juga Sparring Partners ya Tapi coba kita cek dulu Yang training program Disini ada beberapa Yang sudah bisa kita unlock Seperti Strength Training Program Level 2 Coba ya Oh kita harus punya Crit atau Poin nya ya Oke ternyata kita minimal Harus memiliki Crit atau Poin nya 2500 Sedangkan kita baru Memiliki 2100 sekian ya Ini terhalang Fast Cam Tapi crit atau Poin kita baru 2100 sekian Jadi belum bisa Kita buka ini Nanti aja kita ambil Dan tentunya Kita akan melihat Lawan kita selanjutnya Setelah kemenangan Indah kita Yang membuat Rekor Daulay Day Menjadi 3 kali Kemenangan Tanpa terkalahkan Oke yang diberikan Masih Beberapa ada Fighter yang sama ya Oke ternyata Di Brady Atkinson juga Tuh ada Tertulis label UFC Scout Fight Sepertinya Ini fight Yang akan disaksikan Oleh scouting UFC Jadi ini kesempatan kita Untuk bisa Memenangkan fight Dan mungkin Dapet kontrak dari UFC Jadi kita ambil aja Langsung fight Dari Brady Atkinson ini Let's go Karena posisinya nih Disini kita Belum masuk UFC ya Kalau ibaratkan bola Kita masih divisi 2 nya nih Nah divisi 1 nya itu Adalah UFC Oke tentunya Kita sudah siap Untuk melakoni fight Kedua kita bersama Daulay Day Dan ingat Ini sepertinya Ada scouting dari UFC Yang akan menyaksikan fight kita Jadi pemenang dari fight ini Bisa aja nanti Ditawari Kontrak dari UFC Tanpa berlama-lama Langsung saja kita masuk ke fight nya Oke let's go Ini dia fight nya Dan stats dari kedua fighter Lawan kita 26 tahun Sedangkan kita 18 tahun Come on Good Hati-hati Nice Good body kick Black kick Strike Nyataku Oh oh sabar High kick Masuk Cleanse Lutut Terus Tekan terus Pakai serangan lutut Oke Upper cut Belum bisa High kick Masih dapat di blocking Sabar Uh Dangkep Good Hajar Nice Good Drone and found Masuk Nice half guard Uh Top mount Tekan terus Good Come on Terus kasih dia damage Angkat kepala Angkat kepala Keduluh Jir Dblocking Oke Masuk Kita kasih kuncian Come on Percobaan kuncian pertama Yuk Bisa yuk Aduh Masih terlepas bro Sabar 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 Terus kasih damage Raw and found Wah Nggak ada yang tembus loh Masuk Masuk Oke lepas Lepas Biarin Ayo balik Sterna fight Ah Gregetan gue sabar Uh High kick Good Boom Mampus Lagi Lagi Come on Awas 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 Ronde 1 berakhir tanpa gue sadari Terlalu fokus nyerang ya Tenang 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 Yuk Ronde 2 bisa kita akhir Ronde 1 udah pede Dapet 1 stun Dan kita bener-bener menguasai tadi di atas maupun di bawah Ini dia highlights di ronde 1 nih Kuncian kita Triangle arms Tapi sayangnya masih terlepas Ground and pound juga nggak terlalu keras sih Tapi lumayan lah Buat poin Anjir Gerakan baru kita Gue landed Tapi nggak ada rasanya ya Kayaknya belum tepat kenanya Come on Round 2 Juga jarak Awas Good blocking Good strike Nice Badan Incer badan Good Nice Keras High kick Ah Miss Nice Double strike Upper cut Uh Cleanse Terus High kick masih terlalu jauh Boom Boom Nice 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 Puta perkat Masuk Ayo Come on Dia Lopin bangun Astaga Salah control Salah control Ayo tekan lagi Perangga Subuh fight kali ini bro Sampai salah Mencet Nice Barik Uh Spinning back Fist masuk Dari lawan Good Nice leap Let's go Go heal Head movement Dan langsung kita kasih counter jet Walaupun tadi sempet ada kesalahan teknis Kita udah dapet kesempatan buat KO Tapi sayangnya kita bangun Dan untung bisa kita Ini ya Kita bayar Dengan KO yang lebih bagus Lihat replaynya nih Seh Boom Langsung tergeletak Kita puasin buat pukul dia ya Anjir Yang landed Raihuk Tapi kita melakukan head movement Boom Tergeletak di canvas octagon Dan gue penasaran nih Apakah bener Kita langsung mendapatkan kontrak dari UFC Oke Mari kita lihat ya Apakah benar Mantap bro Ternyata benar Kita mendapatkan kontrak dari UFC Dan disini ada magazine covernya Kayak foto majalah gitu Kita menjadi cover Dan backgroundnya adalah UFC Anjir ini keren banget sih Kita continue ya Oke mari kita pastikan Apakah kita sudah bisa melakukan fight di UFC Oke disediakan 5 fight Dan ternyata disini ada hal yang menarik juga Sebetulnya kita sudah bisa melakukan fight di UFC Melawan Cyril Diabate Tapi Di WFA Kita juga memiliki kesempatan Untuk melakukan title fight Melawan Marlon Robinson Jadi kayaknya kita selesaikan dulu tugas kita di WFA Yaitu melakukan title fight Untuk mendapatkan gelar Baru nanti kita pindah ke UFC Karena kontrak kita di UFC udah aman ya Tinggal tunggu tanggal mainnya aja Atau jadwal fightnya aja nih Let's go kita latihan dulu Kita ambil speed Dan footwork ya Kita tingkatkan lagi nih Karena tadi Kurang bagus Disini dengan latihan yang berbeda Yang namanya heavy back drill Oke ini dia latihannya Ya basicnya Nyerang samsak ya Terus Terus Aduh Ya pindah Terus Kita juga harus ngikutin itu tuh Yang hijau Yang hijau-hijau di bawah Jadi posisi kita harus persis disitu Aduh Kenapa sulit-sulit banget ya latihannya Terus Terus Fokus Lihat dia bergerak kemana Nyerang samsak ya Nyerang samsak ya Terus Powernya lebih keras Atau speednya lebih cepat Oke Harus dikombinasiin emang Jatuh dia Good Nice Tumbang Jaga jarak dulu Masuk Good Oh jadi level 2 ya Artinya kita sudah siap untuk melakukan title fight bersama Daulede Dan ini bakal jadi title fight pertama kita Dan semoga aja kita memenangkan fightnya Supaya dapet gelar di WFA Baru kita pindah ke UFC Oke Buset lawannya gede banget ya badannya Coba kita lihat beratnya deh Lebih tinggi kita sih Tapi berat badan sama Jangkauan unggul kita 5 inch Buset Ototnya lu liatin tuh Kayak pake steroid Sabar Masuk Hati-hati ya dengan powernya dia Light kick Masuk Waduh Keras Masih miss Tendangan kepala Good Nice uppercut Oke cleanse Toba take down Astaga Gila uppercutnya masuk Membuat kita turn out down Oke Wah ngeri orang nih Bagus Tenang dulu deh Buat high kick Front body kick Cleanse lagi Lututin Sabar-sabar Kita udah sekali di knockdown Amat dia High kick Front body kick Good Nice combination Cleanse lagi Hati-hati High kick Masuk Good Nice Awasya ini perebutan gelar nih Penting banget nih Black kick Masuk Ngeri bro Ngeri bro Wah dia jatuh Ambil Takedown Nice Itu dia Untung dia lagi Lengah Terus tekan Kasih damage Angkat kepala Ayo Ayo Lepasin dulu Fokus 10 detik terakhir Wah anjir serangan Ground and count Kita gak ada yang tembus ya Emang kurang bagus sih Kita bagusnya stand up fight Sama kalau di ground itu kuncian Yang mungkin bisa kita manfaatkan Nanti ronde kedua Ronde satu Kita turn up down Tapi Belum ada damage parah ya Karena tadi emang Kenapa kita turn up down Gara-gara posisinya dia enak banget Ngasih uppercut Ketika kita Gagal memberikan Take down Kayaknya ini replaynya nih Nah nih Liat nih Boom Langsung diambil loh Dagunya loh sama dia Sempat tergeletak Untungnya gak tidur ya Oke Masih bertahan dahulah deh Hampir aja tuh ya Oh iya Kita juga membuat dia jatuh ya Wah Jadi bingung gue nih Siapa ronde satu yang unggul ya Oh Kita juga dapet takedown Sampai lupa gue Kayaknya sih kita Ronde satu yang unggul Kita bal masuk Ronde keduanya Let's go Ronde dua Ronde balikik Tidak sampai Strike One This way Peace Peace Ngeri banget lawannya Powernya Cuk Tidak bisa ini Harus main cleaners terus nih Sabar 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 Good Nice Jangan dilawan Jangan dilawan Kalah power kita Please Okay gagal Takedown kita gagal Cleanse Oh my god Oh my god Ini ngeri banget Please Sabar sabar dulu nih Makin horror Masuk Terus High kick Good Kuat banget dagunya Gila Good counter Terlalu jauh high kick Nice Takedown Ambil Good Okay kita Keluarin skill BJJ kita Semoga ini Bisa jadi Jalan keluar Melawan orang yang Powernya gede Nice Yes Let's go Mantap Mantap Gila Ketika kita Buntu di atas Kita menemukan Jalan di crown ya Kita take down Langsung kita submission Nice Come on Gue penasaran sih Pengen ngeliat Gimana sih Sabuk dari WFA Harusnya sih ada ya Tapi kalo gak ada Gak tau juga sih Ini dia Palang lengan Ambar Setelah kita masuk Posisi top mount Tap out dia Kalo di ground Cepat Ini dia replaynya Buset Idung kita udah Darah semua loh Gak ada belt Ternyata ya Ternyata Tidak ada belt Salah Perkiraan gue Tapi tidak apa-apa Harusnya kita Oh Oh ada Ada bro Bikin gak ada Itu dia beltnya ya Nah Mantap Mantap Artinya kita champions Di warfighting alliance Dan kita bakal melihat Jadwal kita berikutnya Kita tetap memiliki jadwal Di WFA Tetapi di UFC juga ada ya Jadi ada dua pilihan nih Diego Segurado Fighter yang sebelumnya Sudah kita kalahkan Disini bertajub Title fight juga Sepertinya title defense Untuk kita Dan dibawahnya ada Tito Ortiz Yaitu fighter UFC Dan tentunya kita akan Terjun ke UFC Jadi kita bakal meninggalkan WFA Oke tapi gue akan melanjutkan Di next episode Jadi pastikan Kalau suka dengan videonya Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe juga Biar gak ketinggalan Video berikutnya Dan terima kasih banyak Buat yang udah nonton Sampai bertemu Di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax